Oke rekan, kali ini saya akan melihat bagaimana perkembangan daripada pelebaran jalan yang ada di seputaran Gliadakperak atau banyak orang yang menyebut juga sebagai jembatan besuk koboan sampai dipiket nul rekan ya tentunya kita ikuti rekan bagaimana pelebaran jalan yang ada saat ini untuk itu buat rekan tentunya jangan di skip dulu biar tahu perkembangan daripada pelebaran jalan yang sangat luar biasa tentunya rekan lebarnya udah bagus sekali ya kita lihat aja sendiri rekan nah seperti ini sudah mulai ada ya memang kabut untuk saat ini agak sedikit tebal ya nah ini tampak baru naik aja sudah mulai berlebar sekali ya jalannya ya nah ini ya untuk pengurukan itu juga nanti akan di aspal semuanya di hot mic lebar sekali ini rekan bagus ini artinya bagus ya udah ini seperti ini rekan ya beberapa ini sudah di tembok beton jadi seperti ini rekan jadi cukup luar biasa ya pemerintah setempat peduli dengan ini ini kok agak goyang-goyang motornya ini rekan ya mohon maaf rekan kalau ini kurang stabil ya saya memang terlalu bergerak ya karena memang kami sendiri ini menggunakan perangkat yang sederhana sekali tapi tidak apa-apa nah ya wah motor itu pecah bannya rekan iya iya pecah bannya minggu dulu dia iya wah bahaya ini ya nah itu pecah bannya ya nah kita lewat tampak seperti ini rekan sangat bagus sekali ya lebar sangat lebar sekali untuk roda ya empat itu bisa menggunakan sampai tiga ini rupanya jalur tiga ini nah ini beberapa tebing sudah mulai dikikis artinya udah mulai dipetulin di benai ya menggunakan alat berat jadi nanti kedepannya kita untuk menuju belada perak atau piket nol itu nanti bagus sekali rekan ya ya ini lebar sekali rekan ya ini bisa tiga mobil tampak seperti ini tebingnya rekan ya sudah mulai digaruk ya sampai di atas ya eskavatornya itu sampai naik di bagian atas eskavatornya ya nah ini nanti akan dibuang juga ya dipangkas modelnya tebing ini rekan ya ya memang perlu ini karena jalan awalnya sangat sempit sekali rekan ya awalnya sangat sempit nah seperti ini ini udah mau masuk kawasan jembatan besokoboan ya atau banyak orang menyebutnya jembatan geladak perak nah itu geladak perak ini nanti itu tampak geladak peraknya ya bagus di bagian bawah itu sendiri penampang pasir kan ya penampang pasir nah itu itu pun rencananya juga mulai akan di ini di bentuk jalan lurus rupanya ya seperti itu rekan nah ini nah ikuti terus rekan ya bagaimana perkembangan nah ini kita mau masuk di mana jembatan geladak perak ya tampak dari kejauhan bagus sekali walaupun sedikit cuacanya kurang mendukung tapi ya bersyukur lah ya bersyukur ini alat beratnya sudah siap-siap semuanya ya wah mantap sekali rekan ya sangat luar biasa bagus ya senang lah kita sambil melihat pemandangan di bagian bawah sana rekan kebetulan habis hujan ini kan jadi kabutnya agak sedikit tebal makanya seperti ini oh ya jadi kabutnya memang tebal wah beladak perak tampak sekali rekan rekan sayangnya memang diselimuti kabut ya kalau enggak diselimuti kabut itu terang sekali biasanya rekan ya tapi seperti ini udah di selimuti kabut wah wah ini ambil ambil di atas rekan ya longkrong di atas rekan ya seperti ini kondisinya rekan ya ini luas rekan-rekan luas sekali lebar maksudnya ya sangat bagus lah sempurna sekali artinya ini goyang-goyang kamera saya ini memang enggak menggunakan menggunakan perangkat yang normal ya wah kita sepil rekan di bagian pinggirannya ya saat pembangunan itu ya wah keren rekan lebar sekali ini ini rupanya empat mobil aja bisa masuk ini rekan ya ya perasaan empat mobil bisa masuk ini ya ya tiga lah minimal tiga udah masuk ini betul apalagi bagian pinggirnya udah di bagian tebingnya udah dimulai dicor juga ya bagus sekali sangat sempurna rekan nah ini cuman sayang kamera saya harus gerak-gerak rekan ya ya wah bagus rekan ya ya inilah salah satu perkembangan yang ada untuk di kabupaten lumajang pelebaran jalan sudah sangat sempurna sekali saya rasa sekedar info aja buat rekan semuanya sudah sangat bagus ya ya mudah-mudahan bermanfaat buat rekan yang belum melintas disini lumajang malang atau sebaliknya malang lumajang kondisinya sudah mendekati sempurna ya tapi memang ini masih berjalan pembangunannya ini terus dipacu terus dikebut ya mudah-mudahan secepatnya bisa selesai jadi kawasan ini akan semakin lebar yang dulunya memang sangat sempit apalagi saat papasan gitu rekan ya tapi sekarang sudah pelebaran ini sudah sangat bersyukur kita semua ya tentunya pengguna jalan khususnya ya terima kasih buat rekan semuanya sedikit gambaran ini mudah-mudahan bermanfaat walaupun terima kasih